Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air yang pertama dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Lahar Dingin Gunung Marapi menghanyutkan seorang operator eskavator yang sedang membersihkan drenase di Kelog Hantu. Video amatir warga merekam sebuah eskavator yang dihantam banjir Lahar Dingin Gunung Marapi pada Kamis. Bahkan seorang pekerja yang sedang mengoperasikan eskavator untuk membersihkan drenase di kawasan Kelog Hantu, Negeri Aik, Angi, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, hanyut diterjang banjir Lahar Dingin. Setelah proses pencarian selama sejam, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan jesat korban 3 km dari lokasi hanyut pada Kamis siang. Pengerjaan drenase merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi banjir Lahar Dingin yang sering meluap hingga ke jalan raya Padang Bukit Tinggi. Kawasan Kelog Hantu sudah berulang kali dilanda banjir Lahar Dingin. Loapan banjir Lahar mengganggu arus transportasi. Beberapa hari lalu pada jalan utama Padang Bukit Tinggi juga amblas.